Di Polda Jabar juga sempat, sebenarnya pernah ada siksaan. Apa bentuk siksaannya? Dari pukulan, apa yang dipukul? Badan, bagian mana? Badan sampai diinjak, dijejak, itu di Polres atau di Polda? Dua-duanya, sebenarnya ada. Gak apa-apa, Saka cerita aja sekarang, gak apa-apa. Ini semua baik Mambas Polri juga punya niat baik untuk kemudian mengungkap semua ini. Sekarang juga ada pemeriksaan-pemeriksaan terhadap para penyidiknya pada waktu itu. Kalau penyidik, enggak. Siapa yang nyiksa? Ini data baru. Anggutanya, bukan penyidik. Bukan penyidik? Bukan. Kalau penyidik itu berani berjumpa karena dia enggak ikut memukulin. Tapi anggutanya. Dia pakai pakaian preman begitu ya, bukan pakai pakaian polisi? Ya ada sebagian, ada yang pakai preman, ada yang pakai polisi. Berapa orang? Banyak. Bukan satu orang, dua orang. Lebih dari lima orang? Lebih. Sepuluh orang? Setiap pagi, setiap apel propos tuh, orang tuh pergi, dilihat, masuk. Setiap datang tuh, udah pasti dipukulin. Ini penting untuk kemudian jadi bahan penyelidikan. Tapi jangan terlalu dipaksa. Ya, betul. Gimana, setiap hari tuh? Setiap hari disiksa? Setiap hari. Setiap habis apel propos, pagi. Badan, ya diinjek-injek, dipukulin. Sampai kepala aja dipukulin pakai gembok. Kepala dipukul pakai gembok. Di bagian mana? Kepala. Di bagian mana? Belakang, depan. Kepala semuanya. Yang dewasa setelah. Berkali-kali. Berkali-kali sampai bocor kepalanya. Berdarah. Berdarah bocor. Setiap hari. Enggak setiap hari itu. Waktu itu pernah sekali. Tapi penyiksaannya setiap hari. Bentuknya berbeda-beda. Berbeda-beda. Setiap hari. Oleh karena itu, Saka pada waktu itu mengikuti apa yang mereka mau. Karena udah gak kuat lagi sama siksaan itu. Udah gak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu. Saka memang kasih makan, tapi kasih makannya gak sewajarnya. Dilempar di lantai. Kalau gak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring. Jadi nasi bungkus. Nasi bungkus, waktu diporesta itu. Dibuka, sudah dibuka karetnya, dilempar. Dilempar. Jadi, berantakan. Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau gak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah, sempat dikasih air kencing. Sudah di minum. Mohon maaf. Air kencing. Di pengadilan, saya berbicara jujur seadanya. Saya bilang, hidup di situ. Waktu kamu tidur di situ, melihat gak yang lima orang ini yang sedang dipencara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat. Melihat ya? Melihat. Baik. Setelah itu, kemarin katanya kamu ada diperiksa lagi? Diperiksa. Tanggung berapa itu? Empat. Empat apa? Juni. Juni. Di mana kamu diperiksa? Di Polda. Di Polda. Kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga. Apa itu? Ya, bahwa saya duduk di situ, dong. Oh, jadi berita acara kamu di situ, di BAPI sekemarin? Cuma, bukan diralah sih. Jadi kayak diomongin benar, kamu bilangnya duduk di situ, sedangkan kayaknya tidak mengakui bahwa anak-anak duduk di situ. Terus? Jadi kan saya merasa tak pelaku. Tidur, maik. Tidur lagi. Emangnya kamu dipukul. Ya, sekarang kan saya kan udah bina keluarga, bahwa saya duduk lagi, bahwa jadi saya takut. Jadi kamu ngomong apa jadinya? Saya bilangnya tidur di rumah lagi. Jadi nggak di situ, nggak di tempat RT lagi katanya? Enggak. Jadi yang benar yang mana? Benar, saya tidur di tempat RT. Pertama awal sesuai yang ada di kejadian di situ, cuman di apa, Teguh nyerangin yang sebenarnya, malah, eh, nanti kamu akan terlibat. Jadi seolah-olah Teguh itu tidak tidur di rumah RT, padahal mah tidur di rumah RT. Jadi waktu itu di BAP seperti itu. Nah, waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu mau ngomongnya gimana tentang itu? Kalau saya ingat Teguh yang ngomong kayak gitu, terus ada waktu itu agak dikat gitu. Saking geramnya, Saka Tatal EKS terpidana kasus Fina, tentang polisi Sumpah Pocong. Mantan terpidana kasus Fina Cirebon, Saka Tatal sudah wira-wiri di berbagai media untuk membantah keterlibatannya dalam tragedi yang terjadi pada tahun 2016 silam. Namun sampai hari ini pada selasa 11 Juni 2024, polisi ternyata enggan percaya dengan cerita Saka. Padahal kenyataannya Saka memang enggak melakukan. Saka emang ada di rumah dan Saka juga punya saksi. Ujar Saka Tatal di program Rakyat Bersuara Ainius TV. Saka Tatal tak kuasa menahan emosi. Ia menceritakan lagi detik-detik dirinya tiba-tiba ditangkap usai menemani adik Eka Sandi mengisikan bensin motor Saka Kakak. Saka di rumah, kejadiannya aja Saka enggak tahu. Saka ditangkap habis isi bensin. Surat penangkapannya pun enggak ada. Kisah Saka Tatal. Saking geramnya, Saka Tatal terang-terangan menantang penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus Fina Cirebon. Untuk datang dan beradu sumpah pocong, Saka sudah kehabisan cara untuk membuktikan bahwa dirinya emang tidak terlibat dalam pembunuhan Fina dan kekasihnya Eki. Suruh sumpah pocong sini aja sekalian, Saka berani, kata Saka Tatal. Saka Tatal tidak akan mundur. Ia siap memperjuangkan kebebasan orang-orang yang ikut ditangkap dan diakini tidak terlibat dalam kasus Fina dan Eki. Apapun yang akan terjadi, Saka siap. Saya minta keadilan aja, sama yang enggak bersalah itu keluarin. Jangan orang enggak salah disuruh nanggung beban mereka yang salah. Jangan orang miskin diinjak-injak terus buat ngikutin keinginan aparat. Tegas Saka Tatal. Semua itu satu kampung kecuali Rifaldi. Eka Sandi itu saya juga tahu, itu saudara saya. Imbuhnya. Dorongan mengusut kasus kematian Fina sendiri mulai digaungkan setelah penayangan film Fina sebelum tujuh hari mendapat sorotan. Publik mendesak kepolisian untuk mengejar buronan pelaku dalam kasus terhadap Fina dan Eki. Tingginya atensi masyarakat akhirnya membuat Polda Jawa Barat membuka lagi penyidikan terhadap kasus kematian Fina dan Eki. Penyidik menerbitkan DPO terhadap tiga buron yakni Peggy atau Perong, Andi dan Dhani pada 14 Mei 2024. Sampai akhirnya, Peggy Setiawan atau Perong ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei 2024. Peggy disebut sebagai otak dalam kasus Fina dan Eki. Namun setelah penangkapan Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat tiba-tiba menghilangkan dua DPO atas nama Andi dan Dhani dengan alasan bahwa mereka hanya sosok fiktif. Mantan terpidana kasus Fina. Saka Tatal membokar penyiksaan polisi yang diterimanya. Saka Tatal mengaku dirinya mendapat penyiksaan yang luar biasa dari polisi. Saka Tatal bercerita kalau ia dipukul hingga diinjak. Tak hanya itu, Saka Tatal mengaku makanannya dilempar begitu saja. Bahkan minumnya, Saka Tatal mengaku pernah dikasih air kencing atau air seni. Saka Tatal juga bersaksi kalau dirinya tak terlibat dalam kasus Fina. Namun karena terus disiksa, Saka Tatal terpaksa akui terlibat dalam kasus Fina. Tapi Saka Tatal tetap menyebut dirinya tak terlibat dalam kasus Fina. Bahkan Saka Tatal mengaku siap dan berani sumpah pocong kalau tak terlibat dalam kasus Fina. Saka Tatal juga menitipkan pesan ke Pak Jokowi. Saka Tatal minta kehadilan dan jangan orang miskin mulu yang diinjak. Saka Tatal juga minta nama baiknya dibersihkan.